Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Electronic Review, channel yang akan membahas tentang seputar produk-produk elektronik seperti AC, kulkas, mesin cuci, dan televisi. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru selanjutnya. Oke teman-teman, sekilas review singkat pada kesempatan kali ini, di depan saya sudah ada Politron Kulkas 2 Pintu dengan seri PRX212S. Untuk kulkas Politron 2 Pintu dengan seri PRX212S ini, ini dibuat di negara Indonesia ya teman-teman, di negara kita sendiri, dan diproduksi oleh PT Hartono Istana Teknologi yang berada di Kudus, Jawa Tengah. Untuk kulkas Politron 2 Pintu ini memiliki banyak varian warna ya teman-teman, tidak cuma white silver sama seperti yang saya review ini, tapi ada juga yang warna gelap dan juga ada yang motif bunga. Untuk kapasitasnya sendiri, untuk kapasitas total adalah 210 liter, dan untuk kapasitas bersihnya adalah sekitar 170 liter. Kemudian untuk garansinya sendiri, untuk kulkas Politron PRX212 ini memiliki garansi kompresor 5 tahun garansi kompresor, kemudian untuk servis spare part biasanya rata-rata 1 tahun garansinya. Di kardusnya ini tertera-tertera beberapa spesifikasi diantaranya adalah Luxury Metal Design, Base Cooling Performance, Big Capacity, Low Voltage, dan CFC Free. Nanti kita akan coba bahas lebih detail tentang spesifikasinya ya teman-teman. Sebelum kita lanjut untuk melihat isi dalam dari kulkas ini, mari kita terlebih dahulu ukur untuk dimensi dari kulkas Politron PRX212 ini ya teman-teman. Untuk lebar dari kulkas ini adalah 54 cm, kemudian untuk panjangnya, untuk panjangnya ini adalah 55 cm. Jadi cuma selisih 1 cm dengan lebarnya, kemudian untuk tingginya ini adalah 140 cm. Jadi untuk panjang kali lebar kali tinggi adalah 55 x 54 x 140 cm. Nah ini di bagian pintu tertera garansi 5 tahun garansi kompresor, sama seperti penjelasan tadi. Kemudian ini untuk rak dalamnya, ini terbuat dari tempered glass. Untuk tempered glass ini 10 kali lipat lebih kuat daripada rak plastik. Kemudian ada S-Toystray untuk mempermudah pengambilan es batu. Kemudian ini di bagian dalam dari freezer kulkas Politron PRX212 ini ya teman-teman. Untuk kapasitas freezernya ini lumayan besar. Kemudian ini ada S-Toystray atau S-Toystcup. Nah ini biasanya digunakan untuk membuat es balok kotak kecil-kecil itu. Nanti tinggal kita taruh air di dalamnya, nanti akan tersimpan di S-Toystbox-nya ini. Oke kemudian kita lanjut di bagian pengaturan suhunya ya teman-teman. Kemudian di pengaturan suhunya ini ada angka 1 sampai dengan 5. Di angka 1 itu dingin biasa, yang di angka 5 itu dinginnya dingin maksimal ya. Jadi jangan sampai kembali untuk mendinginkan maksimal di posisi 5. Kemudian di belakang yang ini adalah ventilasi udara dingin. Kemudian juga di depan bawah ini juga ventilasi udara dingin. Jadi untuk pembengkuannya, untuk udara dinginnya dari dua arah, dari depan sini dan dari belakang. Nah itu mungkin yang disebut dengan base cooling performance ya teman-teman. Jadi kalau untuk kulkas biasa itu cuma ada di bagian belakang aja untuk pendinginannya. Kalau untuk kualiteran ini ada di belakang dan juga ada di bagian depan bawah. Kemudian ini untuk handle pintunya seperti ini. Ini warnanya warna silver juga. Kemudian kita lanjut di bagian lemari pendingin ya teman-teman. Di bagian atas ini, ini adalah namanya cilarum. Biasanya digunakan untuk menyimpan daging ataupun mungkin juga ikan. Ataupun mungkin makanan frozen food yang akan segera dimasak. Untuk cilarumnya ini, bentuknya seperti ini dan agak sedikit kecil ya. Kemudian di bawahnya ini, ini ada lampu neon. Belum LED. Dan kemudian di atasnya ini adalah pengaturan suhu. Pengaturan suhu sama seperti yang di freezer. Jadi bisa diposisikan di angka 1 sampai dengan 5. Untuk stabilnya atau normalnya biasanya di angka 3. Kemudian ini adalah rak tempered glass. Yang mana kita tahu untuk rak tempered glass itu 10 kali lipat lebih kuat daripada rak plastik. Dan untuk tempered glass rak kulkas polythron ini ada framenya di bagian tepi-tepinya ya. Dan untuk rak tempered glassnya ini ada 2. Satu di atas dan satu di bawah. Yang di bawah ini di atas vegetable room. Dan ini adalah vegetable roomnya seperti ini. Untuk vegetable roomnya ini karena emang kapasitasnya kecil juga bentuknya sedikit kecil. Kemudian di bagian pintu sama dengan kulkas-kulkas yang lain. Di mana di bagian atas ini adalah rak telur. Kemudian di bawah ini ada 1 rak akrilik kecil. Kemudian di bawahnya ini ada 2 rak akrilik. Kemudian seal karet pada pintunya ini juga removable. Apabila kotor nanti bisa teman-teman copot, teman-teman cuci, kemudian keringkan, kemudian pasang lagi teman-teman. Di pasaran untuk kulkas polythron 2 pintu PRX212 ini dijual sekitar harga 2,6 sampai dengan 2,7 juta. Tapi nanti juga tergantung promo dari tiap-tiap toko. Jadi mungkin ada yang lebih mahal ataupun mungkin juga ada yang lebih murah. Dan kalau saya lihat di online shop, untuk harga kulkas polythron ini hanya sekitar 2,5 juta sekian ribu ya teman-teman. Jadi kalau di online memang agak lebih murah. Kemudian ini di bagian bawah kulkas dan di bagian atas kompresornya ini ada kotakan kecil. Ini fungsinya digunakan untuk menyimpan air pembuangan yang berada dari kulkas. Dan untuk cara membukanya ini banyak yang tanya kepada saya caranya gimana. Tinggal kita agak sedikit tarik aja untuk kancingnya ini di ujung tepi kanan dan kiri yang menempel pada kompresornya ya teman-teman. Dan sekilarnya ini berlumut atau kotor nanti teman-teman bisa bersihkan. Dan untuk pembuangannya sebenarnya berada di sini. Ini kalau kita nggak pasang kotaknya, kita juga bisa langsung kita alirkan dengan selang pembuangan. Dan terus kita taruh di bagian tempat pembuangan di rumah. Dan untuk kompresornya seperti ini. Dan untuk kompresor yang dipakai ini adalah R134H yang standar untuk refrigran pendingin. Seperti kulkas, showcase, freezer dan sebagainya. Kemudian untuk daya yang digunakan pada kulkas polytron ini cukup kecil sih. Cuma sekitar 130W, ya nggak terlalu kecil banget. Tapi apabila kita pendingin dengan AC ya lumayan jauh ya. Kalau AC sekitar 450-an. Kalau untuk kulkas ya hanya sekitar 150-an itu udah kulkas yang standar. Kalau yang inverter nanti lebih irit lagi ya. Paling sekitar 80W aja. Oke teman-teman, itu tadi sedikit review saya tentang kulkas polytron 2 pintu dengan seri PRX212S. Apabila teman-teman ada kritik, komen, ataupun pertanyaan. Nanti teman-teman bisa langsung isi di kolom komentar. Dan apabila teman-teman udah pake dan pengen sekedar sharing. Ataupun mungkin juga melengkapi review saya. Nanti juga silahkan isi kolom komentar di bawah ini. Kiranya sekian dulu review saya kali ini teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di channel Electronic Review selanjutnya.